Intro Intro Binarung suara cakat Dangan rujit malam Hangi rencengka Ren putri kangka lupa Siapa yang tidak mengenal Dewi Kili Suci? Pada zaman kerajaan kehuripan Atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Kediri Prabu Air Langga memiliki putri yang bernama Sanggrama Wijaya Tunggadewi Atau yang dikenal dengan Dewi Kili Suci Layaknya seorang putri zaman dahulu Dewi Kili Suci sangatlah cantik Dan berbudi pekerti halus Dia sangatlah mencintai rakyatnya Dan begitu pula sebaliknya Tokoh Dewi Kili Suci Dalam cerita Panji Dikisahkan juga sebagai sosok agung Yang sangat dihormati Ia sering membantu Kesulitan pasangan Panji Inu Kertapati dan Galuk Candra Kirana Keponakannya Suatu hari Mahesa Sura Atau biasa disebut Lembu Suro Seorang adipati dari kerajaan tetangga Datang untuk melamarnya Lembu Suro adalah seorang yang sakti mandraguna Kepalanya berbentuk kerbau Sedangkan badannya kebawah Berbentuk manusia Dewi Kili Suci sangatlah sedih Mendapat lamaran Lembu Suro Namun apa adaya Kekuatannya dan ayahandanya Tidak kuasa untuk menolak Keinginan Lembu Suro dan kerajaannya Ketika tenaganya sudah tidak bisa diandalkan Maka otaklah yang bekerja Dewi Kili Suci membuat permintaan Kepada Lembu Suro Atau istilahnya syarat Untuk Lembu Suro Kalau tetap ingin mendapatkannya Dewi Kili Suci ingin dibuatkan Sumur Raksasa dalam waktu satu hari Maka berangkatlah Lembu Suro untuk membuatnya Sumur Raksasa pun tercipta Berkat kesaktian Lembu Suro Namun sayang Lembu Suro jatuh ke dalam sumur itu Karena dicebak Dewi Kili Suci Para prajurit kediri atas perintah Dewi Kili Suci menimbun sumur itu Dengan batu-batuan Timbunan batu begitu banyak Sampai menggunung Dan terciptalah Gunung Kelut Oleh sebab itu Apabila Gunung Kelut meletus Daerah Kediri selalu menjadi korban Sebagai wujud kemarahan arwah Lembu Suro Di dalam sekaratul mautnya Lembu Suro sempat mengeluarkan kutukan Wong Kediri Membesok bakal petukupu piulasku sing makaping-kaping yoiku Kediri bakal dari kali Blitar dari latar Tulung Agung bakal dari kedung Yang artinya Orang Kediri besok akan mendapatkan balasanku yang sangat besar Kediri bakal jadi sungai Blitar akan jadi daratan Dan Tulung Agung menjadi danau Demikian kutukan yang dikeluarkan oleh Lembu Suro Ada kisah lain yang menceritakan juga Bahwa arwah Lembu Suro pun akhirnya tahu Kalau dia di jebak Dia pun marah besar Dia menyumpahi Dewi Kili Suci dan rakyatnya Kalau tidak ingin sumur ini meledak Atau maksudnya Gunung Kelut itu meletus Maka Dewi Kili Suci dan keturunannya Harus melemparkan tujuh intan ke dasar sumur atau kawah Namun yang dilakukan Dewi Kili Suci selain itu Adalah dia melakukan sebuah pertapaan Dan di sebuah goa yang sekarang dinamakan Goa Selomang Leng Sebuah bukit di kaki Gunung Klotok Demi menyelamatkan rakyatnya dari amukan arwah Lembu Suro Bahkan dia rela untuk tidak menikah Demi menyelamatkan rakyatnya dari merabah hayat Dan hingga akhir hayatnya Dia bertapa di goa itu demi rakyat hingga mukso Terlepas dari cerita itu benar atau tidak Namun masyarakat Kediri dan Blitar sangat memegang teguh legenda rakyat ini Masyarakat dua kota itu tetap melaksanakan Mentebar tujuh intan ke dasar kawah Untuk menghindari bencana Bahkan untuk menjalankan ritual ini Dipati Kediri dan Blitar sebagai pewaris kerajaan Dewi Kili Suci Datang sendiri untuk menjalankan ritual Mereka tidak mau ambil resiko dengan keselamatan seluruh penduduk Kediri dan Blitar Begitulah sekilas tentang sejarah seorang Dewi Kili Suci Seorang putri raja Kediri yang arit dan bijaksana mencintai rakyatnya Menolong mereka dari merabah hayat Hidupnya adalah untuk rakyat Bahkan dia mengorbankan kebahagiaannya demi rakyat Kisah inspiratif inilah yang menjadi sejarah Kediri dan sejarah seorang putri Yang juga ingin menyelamatkan rakyat Kediri dari merabah hayat Dengan jalan mulia ini akan menyelamatkan Kediri dari keterpurukan Kemiskinan kebodohan dan sebagainya Untuk mewujudkan keseimbangan di masyarakat Kediri Demikianlah sejarah Dewi Kili Suci Mudah-mudahan sejarah ini bermanfaat untuk kita semua Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Untuk terus berlangganan video sejarah menarik lainnya di channel ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Terima kasih